Hai juga makan dulu nanti Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di otoyo netbook di kesempatan hari ini semuanya dalam badan sehat rejeki berlimpah nah hari ini kita akan bahas tentang mata uang yang beredar di Indonesia rupiah yang kita kenal berasal dari kata India yaitu rupiah yang berawal dari bahasa sansekerta yaitu rupiah kam artinya perah pengaruh budaya India menjadikan rupiah menjadi nama mata uang Indonesia sejak masa kejadian kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara ratusan tahun silam mata uang sebuah negara bukan sekedar alat transaksi yang sah saja namun ada makna ketika diterbitkan dengan identitas bangsa dan sebagai simbol kedaulatan negara salah satu pecahan mata uang Indonesia yaitu 10.000 rupiah yang akan kita kenali dari waktu-waktu sebagai berikut 1 rupiah 10.000 rupiah pada tahun 1964 pada tahun 1964 dengan tema pekerja tangan yang bergambar depan dua orang relayan yang sedang menjala ikan dan bergambar terbelakang pemandangan perahu dan sungai Barito dengan tandar air kepala banteng Geruda Pancasila 10 rupiah 10.000 rupiah dicetak oleh perusahaan negara percetakan ke Bajora ditandatangani oleh Yusuf Muda Dalam Hertha Tianto makna sungai Barito salah satu sungai terpanjang dan terbesar yang menjadi tempat bermuaranya beberapa sungai utama di Kalimantan Selatan seperti Sungai Martapura dan Sungai Negara serta menjadi alat hubung transportasi yang sangat penting bagi penduduk untuk mengarungi sungai hingga ke ibu kota-ibu kota kaupaten yang ada di Kalimantan Selatan jadi bukan sekedar sungai namun aktivitas ekonomi masyarakat sebagai sebagian besar dilakukan di atas sungai atau bernelayan kedua pecahan 10.000 rupiah tahun 1985 terbitan tahun 1985 sudah memasuki seri kelima dengan penggantian versi hampir tiap 2 tahun sekali di masa ini 10.000 rupiah bergambar depan Kartini dan bergambar belakang wisuda merupakan hasil karya Subirno yang dicetak oleh perumper cetakan uang Republik Indonesia makna Kartini Raten Ajeng Kartini berasal dari kalangan priayi atau kelas bangsawan Jawa walaupun Kartini keturunan yang perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita tetapi juga masalah sosial umum dia memperjuangkan wanita agar memperoleh kebebasan, otomonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas jadi selain menjadi putri bangsawan Kartini dinobatkan sebagai pahlawan atau ibu bagi kaum wanita Indonesia 3 pecahan 10.000 rupiah tahun 2016 edisi tahun 2016 giliran Bank Indonesia meluncurkan 10.000 rupiah yang baru bergambar depan Frans Kaisepo dan bergambar belakang Taman Nasional Wakatobi serta tari pakarena bertanda air Sultan Mahmud Bedaruddin II makna Frans Kaisepo seorang wakil dari Papua dalam konferensi Malino tahun 1946 di mana membicarakan tentang pembentukan Republik Indonesia Serikat kemudian sebagai gubernur Papua pada tahun 1964 sampai dengan 1973 yang namanya diabadikan menjadi Bandar Udara di pihak Papua jadi selain mengusulkan nama irian pada konferensi tersebut yang berarti tempat yang panas pengabdiannya terhadap Papua berakhir sebagai pahlawan nasional Indonesia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sendrawase, Jayapura dari waktu ke waktu uang 10.000 rupiah memiliki makna tersendiri sesuai tema masing-masing nah itu berapa uang pecahan 10.000 rupiah dari tahun ke tahun semoga bermanfaat untuk semuanya dan sampai jumpa di lain video Wassalamualaikum Wr Wb selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati